Kronologi kecelakaan bus pariwisata di Pagar Alam bahwa emak-emak taklim warga IB1 Palembang. Kecelakaan bus pariwisata yang menganggut puluhan emak-emak majelis taklim dari kota Palembang terjadi di lajur menuju objek wisata yang terjun cukup pun kota Pagar Alam, Minggu 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia begini barat. Kronologi kecelakaan tersebut, bus pariwisata dari Palembang ini diungkap salah satu penumpang. Diduga kecelakaan bus pariwisata dari Palembang ini karena tak kuat menaiki tanjakan di tempat kejadian perkara. Sehingga pembuat bus dengan dopol B7855 PDA tersebut terpundur hingga menabrak didik pembatas dan langsung terbalik. Informasi di hipusripaku.com di lapangan menyebut bus pariwisata tersebut membawa 36 penumpang. Di antaranya, 32 anggota menjelis taklim desa Bukit Baru Ilir Barat Satu Gang Lebak RT4 RW6 Kota Palembang. Dua pemandu wisata dan dua sopir bersama keret bus. Salah satu penumpang bus, Sumardo Ahmad Jamil, mengatakan jika kejadian tersebut terjadi sangat cepat, bus tiba-tiba tidak kuat menanjak dan meluncur kembali ke belakang. Akibat kecurgaan tersebut, dikabarkan tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan melalui salah satu anggota interkam Polsek Pagar Alam Utara. Eka saat dikonfirmasi seripaku.com mengatakan, sejumlah penumpang yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan yang lainnya dievakuasi di rumah sanak saudaranya. Patawan seripaku.com petugas dari BPBD, Kota Pagar Alam sudah melakukan evakuasi korban dan mengamankan barang-barang bawaan penumpang. Sedangkan untuk evakuasi mobil masih pendegung kendaraan di subkota Pagar Alam.